Janganlah meremehkan orang pendiam, dibalik diamnya ia, belum tentu ia penakut, itu yang dialami oleh Juwon Guys Juwon cowok berwajah bijak dan pendiam, ternyata dibalik itu terdapat jiwa yang sangat kuat dan mengerikan bila disenggol dan diremehkan Selamat datang kembali Sobat Osin, kali ini Osin akan membahas momen dari Juwon Guys kita kilas balik ke tahun 1990 ya guys, disini kita akan membahas Juwon ayah dari Jang Hwi Sol sebelum ia direkrut menjadi agent di Korea Ternyata di masa lalu itu Juwon sangat dikenal sebagai pimpinan geng yang dijuluki sebagai monster karena ia sangat ditakuti oleh semua orang Di tempat kerjanya ia terkenal sangat baik namun disegani Guys di kerjaannya Juwon sangat mempercayai seseorang yaitu bawahannya yang selalu membantunya Dan berikutnya Juwon telah berhenti sebagai pimpinan gangster Namun karena untuk memenuhi kebutuhannya ia membutuhkan uang Ia pun mempunyai cara untuk mendapatkan uang dengan cara menabrakkan diri ke mobil orang yang lewat agar ia mendapatkan ganti rugi Guys di episode kali ini tampaknya Juwon akan bertemu dengan Jihae untuk pertama kalinya Dan sekarang Juwon tinggal di sebuah motel setelah ia berhenti menjadi gangster Sebelumnya Juwon telah kecewa pada bos besarnya karena bosnya itu bekerja sama dengan kubu sang lawan Bos besarnya berusaha menjelaskan alasan kenapa bergabung dengan kubu lawan Namun Juwon tak mau menerimanya Dan guys kembali ke 6 bulan berikutnya Juwon yang kehabisan uang ia pun kembali menabrakkan tubuhnya sama mobil yang lewat Agar ia mendapatkan ganti rugi dan bisa membayar tagihan motelnya Nah itulah kondisi Juwon setelah keluar dari gangsternya Nah apa yang terjadi selanjutnya? Kita tunggu ya di full episodenya Nah itu yang bisa Osin bagikan Jangan lupa ya komen di kolom komentar Kamsahamnida Bye bye